Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Ya, disini masih bersama Butya Dalam pembelajaran matematika kelas 7 Hari ini, materi kita masih melanjutkan Tentang bab bilangan bulat Nah, pada pertemuan yang ketiga ini Kita akan membahas tentang operasi hitung campuran Nah, Butya berharap sembari kalian menonton video pembelajaran ini Kalian juga mengamati LKPD yang sudah Butya berikan Oke, sebelum kita mulai Mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya, pembelajaran hari ini Kita mulai dari membahas tentang urutan yang harus didahulukan dalam operasi hitung campuran Nah, yang dimaksud dengan operasi hitung campuran itu yang gimana Bu? Ya, jadi di dalam satu soal itu ada soal penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian Belum tentu semuanya itu ada Tetapi campurannya itu mungkin bisa ada 3 operasi, 2 operasi, atau bahkan memang 4 operasi itu Ya Nah, ada aturannya untuk mengerjakan operasi hitung campuran ini Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu Jadi, kalau ada soal yang bentuknya itu ada yang di dalam kurung, maka kerjakan dulu Nah, selanjutnya yang harus dikerjakan adalah perkalian ataupun pembagiannya Jadi, kalau misal perkaliannya itu ada di belakang atau pembagiannya ada di belakang Berarti, yang di depan itu ada penjumlahan dan pengurangan Yang harus dikerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu Dan, untuk perkalian dan pembagian ini Mereka ini, kekuatannya sama Jadi, kalau ada perkalian, ada juga pembagian Maka, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri Yang paling kiri Nah, misal, kalau perkaliannya terlebih dahulu berarti yang dikerjakan perkaliannya dulu Kalau misal yang sebelah kiri itu pembagiannya dulu berarti dibagi dulu baru nanti dikalikan Nah, yang ketiga baru penjumlahan ataupun pengurangan Nah, penjumlahan dan pengurangan ini juga sama kuat Jadi, kerjakan yang di sebelah kiri dulu Jadi, kalau sudah ada perkalian pembagian kita kerjakan Nah, penjumlahan ataupun pengurangan yang paling kiri dulu yang dikerjakan Jadi, kalau misal pengurangannya dulu berarti yang dikerjakan adalah pengurangannya terlebih dahulu baru penjumlahan Bu, bingung bu Oke, kita sebelum masuk ke contoh Butia akan mengingatkan kembali yang sudah Butia sampaikan kemarin Yaitu tentang Apabila ada Bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya akan seperti apa Ini untuk perkalian dan pembagian Jadi, kalau positif kita melaksanakan Positif lagi, bilangan keduanya perintah Maka kita akan mendapatkan pahala Nah, kalau misal ada positif dikali negatif atau positif dibagi negatif Berarti dia melaksanakan, tetapi yang dilaksanakan adalah larangan Berarti mendapatkan dosa Maka hasilnya pun nanti akan negatif Nah, kalau misal bilangan pertamanya meninggalkan negatif Yang bilangan keduanya positif, perintah Dia meninggalkan perintah Pun hasilnya Mendapatkan dosa Yaitu hasilnya pun nanti akan negatif Nah, yang terakhir Apabila kita negatif dikali negatif Atau negatif dibagi negatif Kita meninggalkan larangan Maka akan mendapatkan pahala Hasilnya akan positif Oke, kita lanjutkan ke contoh soal Ya, di contoh soal kali ini Butia ada soal Hitunglah hasil dari operasi hitung bilangan bulat berikut Yang pertama Di sini ada negatif 25 Ditambah 5 Dikali negatif 15 Dibagi negatif 3 Di sini ada penjumlahan Ada bilangan negatif Ada penjumlahan Ada perkalian Ada bilangan negatif lagi Ada pembagian Ada bilangan negatif Nah, diingat yang tadi ya Oke, di sini Kalau kita lihat Di sini ada penjumlahan Ada perkalian Ada pembagian Berarti yang dikerjakan dulu Yang berkalian Karena langkah pertama Yaitu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu Tidak ada di sini ya Yang ada dalam kurungnya Nah, berarti sekarang yang kita kerjakan mana? Ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian Ya, kerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu Yang paling kiri Nah, di paling kiri berarti Ini kan perkalian di sebelah kiri Pembagian di sebelah kanan Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian perkalian Nah, di sini 5 dikali negatif 15 Berarti Nanti Lihat 5 positif Berarti kita menjalankan Negatif Larangan Menjalankan larangan Maka kita akan mendapatkan Dosa Maka nanti hasilnya pun akan negatif Ya 25 Negatif 25 nya masih tetap Karena belum kita operasikan Yang kita operasikan pertama adalah 5 dikali negatif 15 Menjalankan larangan Mendapatkan dosa Hasilnya negatif 75 Oke Sekarang langkah yang berikutnya Di sini ada penjumlahan Ada pembagian Berarti yang dikerjakan Pembagian terlebih dahulu Nah, sekarang sama Pembagian bilangan pertamanya negatif Berarti dia meninggalkan Meninggalkan bilangan keduanya positif Meninggalkan perintah Mendapatkan Dosa Maka hasilnya pun nanti akan Negatif Negatif 25 tetap Karena di sini Dia belum di opera Nah, ternyata di sini Negatif 25 Ditambah negatif 25 Bacanya gimana Bu? Kita umpamakan Punya dosa 25 Ditambah Dosa 25 Punya dosa 25 Ditambah dosanya 25 Berarti dosanya bertambah menjadi 50 Hasilnya negatif 50 Mudah ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami Oke, untuk soal yang nomor 2 Nah, di sini ada dalam kurung nih Ada pengurangan dalam kurung Pembagian penjumlahan Nah, kalau ada soal seperti ini Dikurangi bilangan negatif seperti ini Maka ini merupakan bentuk perkalian Ya, negatif dikali negatif Jadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ini Kita meninggalkan larangan Ya kan? Bilangan pertamanya negatif Bilangan keduanya negatif Meninggalkan larangan Berarti kita akan mendapatkan Pahala Maka, yang lain tetap Yang ini yang berubah 92 ditambah 56 Nah, dibagi 8 ditambah 21 Yang dikerjakan adalah Operasi pembagian terlebih dahulu Berarti 92-nya nanti tetap 21-nya tetap Menjadi 92 ditambah 7 Ditambah 21 Nah, kalau sudah penjumlahan semua seperti ini Kamu mau yang belakang dulu Atau mau yang depan dulu Sama 92 ditambah 7 Sama dengan 99 Ditambah 21 Hasilnya menjadi 120 Mudah kan? Ya, punya Pahala 92 ditambah Pahala lagi 7 Ditambah pahala lagi 21 Berarti pahalanya menjadi 122 Sekarang untuk soal yang ketiga Nah, ada dalam kurung Ada perkalian Ada pembagian Ada dalam kurung lagi Yang pertama Berarti harus yang dikerjakan adalah Yang ada di dalam kurung Walaupun di sini ada perkalian Dan pembagian Jadi kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu Berarti Punya dosa 18 Ditambah pahalanya 30 Berarti Hasilnya adalah Negatif Ya Jadinya 12 Karena Pahalanya lebih banyak Ya kan? Berarti hasilnya 12 Dikali 2 Tetap Dikali 2 nya Karena ini belum kita operasikan Dibagi Nah, yang di dalam kurung 14 Dikurangi 8 14 Dikurangi 8 Hasilnya 6 Nah, baru setelah ini Kita ada operasi perkalian Dan pembagian Kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu 12 dikali 2 Sama dengan 24 Dibagi 6 Karena dibagi 6 Belum kita operasikan Hasilnya adalah 4 Mudah kan? Ya, butia harap semuanya Nanti bisa mengerjakan Soal-soal yang ada di LKPD Sekarang Kita masuk ke Contoh soal yang berkaitan Dengan operasi campuran Bilangan Bulat Nah, nanti Disini akan Sangat banyak Bentuk Bentuk soalnya Bermacam-macam Tetapi Yang akan butia Sampaikan disini Hanya beberapa Contoh saja Semoga Dari beberapa Contoh ini Dapat mewakili Berbagai Macam Bentuk contoh soal cerita Ya Oke, yang pertama Karena kelebihan berat badan Ayah harus mengurangi Berat badannya Setiap bulan Ayah dapat mengurangi Berat badannya Sebesar 2 kg Sehingga Saat ini Beratnya adalah 90 kg Nah Maka Butia harap Nanti kalian mengerjakannya pun Dengan langkah-langkah Yang Butia Sampaikan Nah Berapa berat Ayah 2 bulan yang lalu Saat ayah memulai Mengurangi makan Yang B Berapa berat Ayah 3 bulan yang akan datang Jika cara hidup ini Terus dilakukan Yang C Jika berat badan Yang diinginkan Adalah 74 kg Berapa bulan lagi Ayah dapat mencapai Berat badan yang diinginkan Langkah-langkahnya Diketahui Kelebihan Berat badan Nah Kalau kelebihan Berat badan Berarti Harus dikurangi Ya kan Nah setiap Kalau misalnya Kok yang ditanyakan Kekurangan berat badan Berarti nanti Harus ditambah Ya Nah setiap bulan Ayah dapat mengurangi Berat badan Sebanyak 2 kg Setiap Bulan Ya 2 kg Berarti Yang selanjutnya Berat saat ini Adalah 90 kg Yang ditanyakan A Berat badan Ayah 2 bulan Yang lalu B Berat badan Ayah 3 bulan Yang akan Datang Yang C Berat badan Yang diinginkan Itu 74 kg Berarti Butuh Berapa Waktu Berapa Bulan Kita akan Kerjakan Yang A Terlebih dahulu Nah Sebelum Kesini Pertanyaannya Adalah Berat badan Ayah 2 bulan Yang lalu Nah Kalau dari soalnya Berat badan Ayah 2 bulan Yang lalu Berarti Lebih besar Dari 90 kg Atau Lebih Kecil Dari 90 kg Ya Berat badan Ayah 2 bulan Yang lalu Berarti Dia sudah Mengurangi Berat badannya Berarti 2 bulan Yang lalu Lebih banyak Dari 90 kg Maka Kita kerjakan Dengan Ditambah Ya 90 kg Ditambah Nah 2 bulan Yang lalu Setiap bulannya Berapa Di sini Setiap bulannya 2 kg Oh Berarti 2 bulan Setiap bulannya Dikali 2 kg Nah Ada operasi Penjumlahan Ada Perkalian Berarti Yang kita kerjakan Pertama Adalah Yang Perkalian Jadi 90 nya Tetap 90 Ditambah 2 Dikali 2 90 ditambah 4 Hasilnya Adalah 94 Kilo Jadi Berat Badan Ayah 2 bulan Yang lalu Adalah 94 Kilo Nah Yang B Berat Badan Ayah 3 bulan Yang akan Datang Nah 3 bulan Yang akan Datang Berarti Beratnya Akan Lebih Besar Dari 90 Atau Lebih Kecil Akan Lebih Kecil Karena Melakukan Program Diet Atau Mengurangi Berat Badan Jadi 90 Kilonya Yang Sekarang Dikurangi 3 Bulan Nah Setiap Bulannya Berapa 2 Kilo Kurangnya Berarti 3 bulan Dikali 2 Kilo Karena Setiap Bulannya 2 Kilo Ada pengurangan Ada perkalian Yang dikerjakan Perkalian Terlebih Dahulu 90 90 Dikurangi 3 Dikali 2 Sama Dengan 90 Dikurangi 6 Hasilnya Adalah 84 Kilogram Jadi Berat Badan Ayah 3 Bulan Yang Akan Datang Adalah 84 Kilogram Bisa Ya Karena 3 Bulan Akan Datang Berarti Semakin Berkurang Berat Badannya Oke Sekarang Yang C Jika Berat Badan Ayah Yang Diinginkan Adalah 74 Kilo Butuh Berapa Waktu Berarti 90 Kilo Saat Ini Dikurangi Yang Diinginkan Berapa 74 Kilo Berarti Dikurangi 90 Dikurangi 74 Berapa Bulan Perbulannya Berapa 2 Kilo Berarti Berapa Bulan Dibagi 2 Kita Dalam Mengerjakan Ini Yang Dipakai Adalah Logika Jadi Pahami Betul Soalnya Oke 90 Dikurangi 74 Dibagi 2 Disini Ada Dalam Kurung Berarti Kita Harus Kerjakan Yang Ini Dulu Berarti 90 Dikurangi 74 16 Dibagi 2 Jadi Butuh Waktu 8 Bulan Mudah-mudahan Paham Ya Oke Sekarang Lanjut Ke contoh Soal Yang Berikutnya Ya Suhu Mula-mula Suatu Benda 2 Derajat Celsius Setelah Dilakukan Pendinginan Suhu Benda Mengalami Penurunan Sebesar 8 Derajat Celsius Berapakah Suhu Benda Saat Ini Nah Diketahui Suhu Mula-mula 2 Derajat Celsius Suhu Benda Mengalami Penurunan Sebesar 8 Derajat Celsius Yang Ditanyakan Berapakah Suhu Benda Saat Ini Ya Kita Jawab Suhu Benda Saat Ini Berarti Suhu Awalnya Atau Mula-mula Dikurangi Karena Mengalami Penurunan Berarti Suhu Mula-mula Dikurangi Penurunan Suhunya Suhu Mula-mulanya Berapa 2 Derajat Celsius Suhu Yang Turunnya Menjadi 8 Derajat Celsius Berarti 2 Derajat Celsius Dikurangi 8 Derajat Celsius Nah Hasilnya Adalah Negatif 6 Ya Kan Karena Kalau kita Gunakan Garis Bilangan Dari 2 Derajat Celsius Dikurangi Berarti Dia ke Arah Sebelah Kiri Hasilnya Negatif 6 Derajat Celsius Ya Oke Selanjutnya Yang Nomor 3 Seorang Menyelam Mampu Menyelam Sejauh 8 Meter Per Menit Berarti Setiap 1 Menit 8 Meter Jika Sekarang Penyelam Tersebut Berada Pada Kedalaman 200 Meter Di bawah Permukaan Laut Tentukan Kedalaman Penyelam 10 Menit Yang Lalu Ya Dipahami Ya Oke Jadi Diketahui Laju Penyelam 1 Menit Adalah 8 Meter Kedalaman Saat Ini Adalah 200 Meter Di bawah Permukaan Laut Maka Tentukan Kedalaman Penyelam 10 Menit Yang Lalu Nah Kita Jawab Bersama Sama Berarti Kedalaman Penyelam 10 Menit Yang Lalu Adalah Kedalaman Saat Ini Dikurangi 10 Menit Ya Kan Karena Yang Lalu Berarti Dikurangi Dikurangi 10 Menit Nah Per Menitnya Berapa 8 Meter Jadi Dikali 8 Meter Jadi Hasilnya Adalah Yang dikerjakan Yang Perkalian Terlebih Dahulu 200 Dikurangi Tetap Karena Ini Belum Dioperasikan 10 Dikali 8 Hasilnya 80 Jadi Sekarang Tinggal 200 Dikurangi 80 Hasilnya 120 Meter Jadi Kedalaman Penyelam 10 Menit Yang Lalu Adalah 120 Meter Di Atas Permukaan Laut Mudah Ya Jadi Putriya Tekankan Sekali Lagi Yang Digunakan Adalah Logika Dan Pemahaman Soal Mana Yang Harus Ditambah Mana Harus Dikurang Mana Harus Dikali Mana Yang Harus Dibagi Ya Alhamdulillah Pembelajaran Hari ini Sudah Selesai Putriya Harap Semoga Kalian Dapat Memahami Apa Yang Sudah Putriya Sampaikan Dan Dapat Mengerjakan LKPD Yang Sudah Diberikan Ya Kalau Masih Belum Paham Silahkan Diulangi Lagi Videonya Atau Bisa Hubungi Ke WA Putriya Oke Putriya Akhiri Subhanakallahumma Wabiham Dika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh